204 anggota panitia pemungutan suara atau PPS Kota Jambi dilantik. Anggota PPS diminta netral dan integritas serta profesionalitas dalam menjalankan tugas di Pilkada 2024. Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kota Jambi pada 26 Mei 2024, minggu kemarin, melantik 204 anggota panitia pemungutan suara atau PPS untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur, wali kota dan wakil wali kota Jambi tahun 2024. Pelantikan yang dilakukan di salah satu hotel dalam kota Jambi itu juga dilakukan orientasi atau pengenalan tugas PPS dalam menghadapi Pilkada Serentak 2024. PJ Wali Kota Jambi Sri Purwadingsi turut hadir dalam pelantikan tersebut mengatakan, PPS harus menjaga netralitas, integritas, dan profesionalitas dalam menjalankan tugasnya. Sehingga Pilkada Serentak 2024 dapat berjalan sesuai dengan asas langsung, umum, bebas, jujur, dan adil. Kemudian mereka juga diberikan orientasi untuk meminimalisir terjadinya pelanggaran dan kesalahan yang terjadi saat pemungutan suara pada 27 November 2024 mendatang. Semua kita berharap, baik dari KPU Provinsi, KPU Kota, saya memanggil Pembangsa Kota Jambi berharap bahwa seluruh PPS yang akan bertugas ini nanti bisa menjalankan tugas fungsinya, hak dan kewajibannya, kewenangannya sebagaimana ketentuan peraturan perundang-perundangan. Saya tekankan bahwa dalam menjalankan tugas ini harus menjaga netralitas, harus tetap menjaga integritas, terus meningkatkan kapasitas, dan tentu profesionalitasnya juga harus tetap bisa ditunjukkan. Alhamdulillah dari 204 PPS yang terpilih untuk Kota Jambi ini, saya melihat anak-anak muda ya, sehat-sehat gitu, maka saya yakin siap nanti menjalankan tugas, manakala harus menyelesaikan tugas-tugasnya itu tidak sesuai dengan hitungan jam. Kadang-kadang PPS ini bekerja dari pagi sampai dengan pagi lagi gitu, dan para PPS yang terpilih di Kota Jambi ini bisa benar-benar mampu menunjukkan kinerjanya, menjalankan tugas fungsinya. Saya berpungsan bahwa terus jaga kesehatan supaya bisa menjalankan tugas menilai secara maksimal. Saya rasa itu ya. Ketua KPU Kota Jambi, Denny Rahmat, mengatakan, PPS tersebut akan disebar di 68 kelurahan yang ada di 11 kecepatan di Kota Jambi. Mereka akan mendata dan memperbaiki jumlah pemilih di setiap daerah. Minggu 26 Mei 2024, KPU Kota melakukan perlantikan dan orientasi tugas terhadap 204 PPS di 68 kelurahan. Mungkin dari orientasi ini yang ditekankan ke PPS seperti apa? Ya banyak ya, terkait dengan orientasi yang nanti kita berikan. Yang pertama itu terkait dengan tugas dan fungsi PPS dalam menjalankan tugasnya, dalam kerja, selanjutnya kode etik, kode etik di Lenggara Pemilu, terus peningkatan kapasitas bagi badan-badan efek yang sudah menjalankan. Bang, ini komposisinya ini kan mudah semua, namanya fleksik regulat. Jadi untuk komposisi dari 204 anggota PPS yang baru saja dilantik, itu rata-rata itu 35% itu wajah lama dan 65% itu wajah baru. Banyak memang betul tadi, banyak wajah-wajah baru ya, dari mahasiswa, kebanyakan di korektor adalah mahasiswa dan ibu-ibu. Lantaran pada saat proses seleksi malam memang yang banyak mendaftar, wajah-wajah baru semua. Diharapkan PPS yang terpilih dan telah dilantik ini, dapat menjalankan tugas cedekan baik, sehingga pelaksanaan pilkada serentak 2024 dapat berjalan aman dan lancar. Terima kasih telah menonton!